Begitu pemandangan seperti ini, pemandangan seperti ini, lihat oleh Zulekha, ini ibu-ibu yang suka mencela-mencela dia, menggibahi dia, ternyata mereka saja tidak kuat. Akhirnya, Zulekha berkata, Itulah orangnya yang menyebabkan kalian mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Itulah Yusuf. Waktu otiyah syatrol jamal telah diberikan setengah ketampanan. Ketampanan luar biasa, setengah ketampanan manusia diberikan kepada Yusuf. Kayak apa tampannya luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Kalian mencela-mencela aku selama ini, kalian baru lihat mungkin satu menit, lima menit, sudah potong-potong tangan. Mungkin kalau satu jam, potong leher kali ini. Sementara aku tiap hari tinggal di rumah, ketemu dengan dia, tiap hari aku lihat dia di rumah. Gimana tidak tergoda? Itu kalian saja tidak mampu, baru ketemu sebentar, sudah kau semua. Aku bagaimana tiap hari ketemu dia di rumah. Maka Zulekho berkata, wala qadarawatuhu annafsi. Akhirnya, dia pun membongkar, apa, tirai rasa malunya. Sudah tidak malu lagi. Dia cerita, ya memang saya rayu dia, subhanallah. Asalnya wanita harusnya malu. Itu perbuatan, perbuatan memalukan. Gimana punya suami, kemudian, ngerayu laki-laki lain. Tetapi karena, sudah terlanjur, dia, dia robek, tirai rasa malunya. Maka dia ngaku di hadapan ibu-ibu tersebut, wala qadarawatuhu annafsih. Benar, sungguh aku telah merayunya untuk diriku. Subhanallah. Dia tidak punya malu lagi. Ya, karena sudah, ibu-ibu juga tersebut, sudah pada ka'wah semua. Fasta'asam. Tapi dia tidak mau, dia melahan dirinya. Kemudian dengan nekat, dia berkata, wala'illam yaf'al ma'amurhu, layus jananna walayakunam minasakirin. Kalau dia sekarang tidak mau, dengan rayuanku, saya mau maksa dia lagi nih. Dia tidak punya malu, sudah ini Zulaikha. Wanita ini, namanya bukan Zulaikha, tapi orang bilang namanya Zulaikha. Saya hanya mengulang-ulang sebut Zulaikha, agar mudah penyebutannya. Wanita ini akhirnya tidak punya malu lagi, dia ngomong di hadapan yang lainnya. Saya mau rayu dia lagi sekarang, si Yusuf ini. Kalau dia tidak mau, wala'illam yaf'al ma'amurhu, kalau dia tidak mau, layus jananna, maka dia sungguh-sungguh akan dipenjara. Wala'yakunam minasakirin, dan dia benar-benar akan termasuk orang yang terhina. Subhanallah. Akhirnya dia rayu di hadapan ibu-ibu yang lain, rayu Yusuf. Berdoa dia, Yusuf tidak mau. Tadkala itu Yusuf berdoa kepada Allah. Bayangkan sekarang ujian berat. Ujian berat, dirayu, dipaksa, kalau tidak mau, dipenjara. Tambah lagi ujian pertama, kalau ujian pertama tidak ada ancaman penjara. Ujian berat sekarang, dipaksa kalau tidak mau, dipenjara. Dan sepertinya, kata Ibn Taymi, rahimahullah, dalam ujian fatawa, bahwasannya wanita ini, suaminya tunduk sama dia. Jadi, masalah Yusuf dipenjara atau tidak, bukan keputusan suaminya, keputusan dia. Ini yang bilang, sepenjara atau tidak, bukan keputusan suaminya, keputusan si wanita ini. Maka dia mengatakan, kalau dia tidak melakukan perintahku, tidak mau berzina denganku, tidak mau menerima rayuanku, layus jananna Yusuf akan dipenjara. Dan sungguh dia akan terhina menjadi orang hina, kalau sudah dipenjara. Apa yang dikatakan Yusuf, ketika digoda dengan godaan seperti ini. Qala rabbis sijunu, ahabbu ilaya mimma yadu'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, aku lebih suka dipenjara, daripada rayuan mereka. Lihat Yusuf tidak mengatakan, Ya Allah, aku tidak lebih suka dengan penjara daripada rayuannya, rayuan Zulekha. Tapi Yusuf mengatakan, aku lebih suka dipenjara daripada rayuan mereka. Kata para ulama, sebut Tahir bin Ashur, dan juga disebut oleh Syekh Sa'di, rahimahullah ta'ala, bosnya yang merayu sekarang bukan cuma Zulekha. Ibu-ibu seluruhnya merayu Yusuf. Apa kata Zulekha, dia sebagai pemimpin majelis, dia mengatakan kepada ibu-ibu, ya ibu-ibu, bilang Yusuf supaya mau sama saya. Ya kalau mau nanti saya kasih gini, gini, gini. Akhirnya, setiap ibu-ibu datang kepada Yusuf. Diutus sama Zulekha, agar ngomongin Yusuf. Yusuf, Yusuf, udahlah mau aja sama Zulekha. Nanti perempuan dua datang lagi. Wah Yusuf, udah mau aja sama Zulekha. Tapi kata sebagian alih tafsir, dia ternyata yang terjadi berbeda. Saking tampannya Yusuf, setiap wanita yang diutus oleh Zulekha, malah ngomongnya beda. Yusuf, sudah sama saya aja. Zulekha lebih bagus saya daripada si Zulekha. Sudah sama saya aja. Akhirnya setiap wanita merayu Yusuf. Setiap wanita merayu Yusuf. Makanya Yusuf berdoa, Ya lebih baik saya dipenjar daripada memenuhi rayuan mereka. Diat perkataan Yusuf AS. Bagaimana dia tidak pede dengan imannya. Dia tidak ujub dengan imannya. Dia mengatakan, Ya Allah, kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, asbu ilaihinna, sungguh aku akan condong kepada mereka. Aku termasuk orang-orang pelaku maksiat. Subhanallah. Jadi seorang jangan pede dengan imannya. Kita tidak tahu. Kita sekarang kuat iman di kuda wanita. Tidak tahu minggu depan. Tidak tahu besok sore. Syaitan tak kalah melemparkan sesuatu dalam hati seorang. Sudah dia suka. Mau apa? Ya ketemu mungkin tidak apa-apa. Tapi melanggar syariat. Ngobrol-ngobrol. Tahu Allah lempar. Syaitan lemparkan rasa suka. Akhirnya dihiasi. Jadi benar-benar tertarik. Dilupa sama istrinya. Kemudian terjadi apa yang terjadi. Dan itu cuma hanya main menit dan detik. Kalau sudah dilemparkan. Ya apa namanya. Rasa cinta. Sudah fallen in love. Sudah mau diapain. Jatuh cinta mau diapain. Oleh karena seorang jangan menyebab dirinya. Maka Yusuf berkata. Wa illa tasrif anni. Ya Allah lebih aku di penjara. Kalau kau tidak palingkan aku dari kudaan mereka. Asbu ilai hinna. Suatu saat aku akan condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin. Dan benar-benar. Suatu saat aku akan terjurumus dalam perbuatan tersebut. Termasuk orang-orang yang jahil. Fasta jabalahu rabbuhu fasarafa'anhu kaidahunna innahu wasami'ul alim. Maka Allah SWT pun mengabulkan permintaan. Yusuf fasarafa'anhu kaidahunna. Maka Allah pun memalingkan Yusuf dari godaan mereka. Innahu huwa sami'ul alim. Sungguhnya Allah maha mendengar. Dan Allah maha mengetahui. Yakinlah dimanapun kita berada dalam keterutama dalam kondisi genting. Kita punya Tuhan yang maha mendengar. Orang tidak ada yang mendengar. Raja tidak mendengar. Menteri, Presiden. Semua tidak mendengar perhormatan kita. Tapi kita punya Tuhan. Kalau kita yakin Allah maha mendengar. Cepat atau lambat Allah akan tolong kita. Kalau kita benar-benar yakin. Husnudhan kepada Allah. Kata Allah SWT. Aku tergantung persangkan hambaku kepada aku. Innudhan khairan falahu. Kalau dia berperasaan kebaik bagi dia kebaik. Kalau dia berperasaan keburuk baginya keburukan. Kata Allah. Sungguhnya Allah maha mendengar. Dan maha mengetahui. Mengetahui apa yang dialami oleh Yusuf AS. Mengetahui bagaimana. Cobaan yang hadapi oleh Nabi Yusuf AS. Mengetahui bagaimana permohonan Nabi Yusuf AS. Maka Allah pun mengabulkan doanya. Kemudian kata Allah SWT. ثُمَّ بَدَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَرَوْا وَلْآيَاتِ لَا يَسْجُنُنَّهُ حَتَّهِينَ Kemudian timbul pikiran kepada mereka setelah melihat tanda-tanda Yusuf benar. Yusuf harus dipenjara. Mungkin khawatir timbul fitnah. Timbul ramai. Ibu-ibu pada naksir sama Yusuf. Yudah Yusuf dipenjara lebih aman. Akhirnya mereka pun memenjerahkan Nabi Yusuf sampai pada waktu tertentu.